Halo, selamat datang di IKK Podcast, sesi kuliah ke-8 dengan materi bedah reproduksi bersama Chelsea dan aku Firda dan Hany Oke, mantap. Nah, Hany sama Firda sekarang posisinya lagi di mana nih? Apa dulu nih? Aku atau Hany? Firda dulu deh, boleh Firda dulu Oke, kalau aku lagi di Jakarta nih Oh, lagi di Jakarta, kalau Hany? Hany di Bogor Oke, sama aku juga di Bogor, sebenarnya sehat-sehat kan ya? Karena kita mau bikin podcast sekarang, asik Yeay Oke, kita mulai aja kali ya Jadi kan kita udah belajar nih ya tentang reproduksi, khususnya bedah reproduksi Nah, gimana nih kesan-pesannya selama kuliah waktu itu? Sangat mengedukasi Mantap ya Serus Dapat banyak ilmu baru pokoknya Bener-bener Yaudah, yuk kita langsung mulai aja kali ya Mungkin siapa nih yang mau ngomong duluan tentang materinya? Iya nih, jadi aku dulu ya Jadi kan kita ingat tuh selama kuliah tentang bedah-bedah kan Dokter-dokter kita selalu menekankan kalau prinsip bedah atau operasi itu harus selalu bersih, terus aseptis, terus semua perlengkapannya juga harus selalu ready kan Jadi, sama kita kalau di setiap ruang operasi tuh nggak boleh kesana kemari Terus aku juga ingat kalau sebelum kita operasi kan kita bakal nge-bius pasien nih, nah kedalaman obat biusnya atau anestesinya tuh ternyata juga harus diperhatiin lagi Tapi perhatiinnya tuh ternyata bisa pakai beberapa cara, jadi kita bisa pertama nge-check refleks palpebra di mata, terus kita juga bisa nge-check Namanya tuh pedal withdrawal reflex, jadi tuh refleks spinal yang ngelindungi tubuh dari rasa yang merusak Jadi biasanya nge-checknya tuh pakai di telinga gitu, ngerubbing tip of one ear flap gitu, terus kalau positif dia kakinya bakal scratch, ada kayak movement, kayak menggaruk gitu Terus kita juga bisa nge-check jautonnya dengan buka rahang pasien lebar-lebar dan mengestimasi jumlah pasif resistensinya Kemudian kita juga bisa nge-check kedalaman anestes itu dengan menghitung detak jantung dan tekanan darahnya Oke, emang level operasi emang semuanya tuh harus well prepared banget ya, kayak termasuk dari sesi bius memberi itu Ya bener tuh, kayak bius sama atau anestes itu, bius sendiri kan ada beberapa macam-macam tuh Salah satunya itu, yang dibahas di kuliah bedah reproduksi itu kan salah satunya ada anestesi epidural sama anestesi L-block ya Bener-bener, oh ya kalau misalnya anestesi epidural itu berarti termasuknya ke bius lokal kan ya? Bener, anestesi epidural tuh bius lokal buat menghambat rasa sakit di bagian tubuh tertentu Biasanya dia prosedurnya tuh buat ngeblokir impulsaraf dari segmen tulang bagian belakang tubuh ke bawah gitu deh Jadi ntar sensasinya bakal berkurang gitu di bagian belakang tubuh pasien atau si hewannya Oh oke, karena epidural berarti daerah orientasinya itu kira-kira di anterior ada di antara osacrum sama oscoxygea 1 Terus kalau misalnya yang posterior itu ada di antara oscoxygea 1, 2, 3 Iya betul tuh, kayak untuk obat bius anestesi epidural ini contohnya tuh ada lidokain sama prokain Terus dosisnya itu kira-kira sekitar 35-45 mg per 100 kg berat badan Nah, in case kita sebagai dokter hewan juga butuh waktu lebih lama buat operasi Ternyata kita tuh bisa memperpanjang durasi dari obat biusnya dengan cara menambahkan osoconstrictor pembuluh darah Contohnya ada adrenalin, terus ada etinefrin, dan lain-lain Benar banget tuh, sedangkan kalau misalnya prosedur dari dasar dari anestesi epidural ini Bisa dimulai dengan mencari lokasi atau orientasi anestesinya Kemudian masukkan jarum, terus setelah jarumnya masuk, pasti ke pembuluh darah baru deh dimasukin anestetikumnya Wah, semoga kita bisa praktek dengan benar Area tubuh tertentu selama operasi, nah prosedur ini itu membuat area tubuh mati rasa Pasien akan tetap sadar dan mungkin merasakan sedikit tekanan selama operasi dilakukan Namun tidak akan merasa nyeri sama sekali, gitu guys Nah, terus buat salah satu tipe anestesi lokal yang L-Block tadi Kita bakal, yang dibahas di kuliah bedah reproduksi itu Gimana sih? Pokoknya anestesi lokal yang dibahas di kuliah bedah reproduksi itu selanjutnya adalah L-Block Nah, L-Block sendiri itu penjelasannya Nah, itu termasuk dari anestesi field block Buat menurunkan sensasi di daerah flank Dan biasanya dipakai buat operasi standing flank laparotomis Terus penjelasan dari field block sendiri itu Prosedur pembarian obat-obatan yang dapat memblokir sepantara rasa nyeri dan sensasi pada area tubuh tertentu selama operasi Prosedur ini akan membuat area tubuh mati rasa Tapi pasien akan tetap sadar dan mungkin merasakan sedikit tekanan selama operasi dilakukan Namun pasienya itu nggak bakal ngerasa nyeri gitu Nggak bakal ngerasa nyeri samsek Sama sekali Oh, begitu Jadi, aku mau nambahin dikit nih dari penjelasan Hani tadi Jadi, L-Block itu anestesi lokal yang dideposit dengan bentuk L terbalik di area flank pasien Obat anestesinya sendiri harus dimasukkan ke beberapa lapisan Seperti jaringan seputan Dan seluruh lapisan otot pada dinding perut Benar banget Dan anestesi lokal dengan volume yang besar pada sapi Biasanya dibutuhkan volumenya 100 mili dengan konsentrasi 2% Jadi, anestesi itu Wih, mantep banget ya, Ana Guys, setelah kita belajar tentang bius-membius tadi nih Sekarang kita akan belajar Belajar bareng-bareng sambil bahas bareng-bareng tentang sesar nih Wih, mantep Oke, dimulai dari aku dulu kali ya Jadi, kalian tahu kan ya Kalau misalnya operasi sesar itu kan dilakukan saat terjadi kesulitan partus Nah, kita udah belajar tuh waktu itu di kuliah pertemuan 2 Kalau nggak salah, inget kan ya? Iya, inget-inget Benar-benar Nah, terus sesar ini tuh dilakukan pada fetus yang masih hidup Dimana cara tarik paksa itu tidak mungkin dilakukan Namun terdapat pertimbangan nih dalam melakukan sesar Seperti nilai ekonomi, kondisi dari anak dan induknya Dan juga nilai genetiknya, guys Oh iya, benar Aku ingat tuh yang pas kuliah pertemuan 2 Waktu bahas tentang distokia Juga ada bahas tentang sesar sama upaya penanganannya kan ya Kalau anestesinya tuh apa aja ya, Ciel, untuk sesar ini? Nah ya, kalau misalnya di pertemuan itu Eh, pertemuan 2 itu kan kita dijelasin ya Kalau sesar dilakukan dengan posisi induk berdiri Induk diberi anestesi secara epidural Dengan menggunakan prokain adrenalin dan lidokain 2-5% Selain epidural anestesi dilakukan juga para lumba anestesi Terus selain itu lagi, bisa juga nih di tempat setayatannya Diberikan anestesi lokal pada operasi sesar itu Juga anestesi general dihindari Kalau misalnya fetusnya masih hidup Mungkin karena beresiko kali ya Kalau misalnya untuk daerah operasinya itu Kayaknya Hanifa bisa jelasin deh Oh iya, seingatku ya Daerah operasinya tuh dilakukan di bagian flank Sebelah kiri, tepatnya di satu telapak tangan Dari punggung dan satu telapak tangan Dari tulang rusuk terakhir Sayatannya itu kurang lebih selebar 30-35 cm Secara vertikal Terus, sebenarnya sih operasi sesar Bisa dilakukan secara berdiri-berdiri Dan bisa dilakukan juga secara berbaring Kalau misalnya tadi ada dua itu Bedanya tuh apa ya berarti Yang antara berdiri atau berbaring Kalau di kuliah tuh dijelasinnya Tahapannya buat berdiri Jadi pertama-tama hewan dimasukin cerat Terus anestesi epidural dilakukan Sama lokal di flank sebelah kiri Yang tadi kita udah bahas Sama lokal Terus, kita menyanyat flank secara vertikal Terus, usahain hindarin placentoma Jangan sampai kena Terus, kita ikat umbilical cord Terus, kita potong cordnya Terus, kita keluarin fetusnya Pas fetus udah keluar Baru udah kita jahit bekas sayatannya Itu buat yang berdiri Kalau buat yang berbaring Hewannya dimasukkan cerat dulu Atau dipegangin Terus, di anestesi epidural juga Dan lokal Tapi, di daerahnya di linea alba Sayatannya bisa di sebelah kiri Atau kanannya dari linea alba Terus, perlu kita highlight ya teman-teman Di sini kita perlu kita ketahuin Kalau saat ada di proses sayatan uterus Kita harus menghindari yang namanya placentoma Biar nggak berdarah Terus, sama seperti prosedur yang berdiri tadi Kita mengikat umbilical cordnya Kemudian memotong umbilical cord Dan mengeluarkan fetus Setelah fetus keluar Baru udah kita jahit bekas sayatan tadi Wah, mantep banget nih penjelasannya Oh iya, jadi pada pos operatif Pastinya harus dihindari infeksi Dan percepat persembuhan lukanya lah ya Nah, betul banget nih Nah, udah deh beres deh Kita bahas operasi cesar Nah, selanjutnya Kita akan bahas tentang Prolapsus uterovagina nih Jadi, kita lihat dulu definisinya ya Prolapsus itu adalah penonjolan Keluarnya sebagian atau seluruh uterus Dari vagina atau vulva Kejadian ini biasanya terjadi Pada tahap ketiga Dari proses melahirkan Nah, umumnya terjadi pada sapi Dan juga domba Sekali-kali pada babi Dan jarang terjadi pada kuda dan sapi guys Penyebab terjadinya prolapsus Emang apa sih, Ceo? Kalau penyebab terjadinya prolapsus itu Ada kontraksi abdominal yang berlebihan Terus ada gaya berat Atau beban yang berlebih Terus juga bisa karena hewannya Mengalami hipokalsemia Kekurangan sium Terus ada inesia uteri Dan rangsangan mekanik, Fir Oh gitu Nah, aku tuh dapet info Kalau faktor pendukungnya prolapsus itu Diantaranya gemuk Terus estrogen dan kondisi kandang Terlalu rendah di bagian belakang Kira-kira kenapa ya Kalau kandangnya kayak gitu Bisa jadi pemicu prolapsus? Kalau menurutku sih ya Karena hewan itu Kan pastinya punya berat ya Apalagi kalau hewan besar Dengan kondisi kandang Yang bagian belakangnya rendah tuh Secara nggak langsung kan Saluran reproduksi itu Terdorong ke belakang itu Jadi akhirnya prolapsus Jadi akhirnya terjadi prolapsus gitu Nah, ya bener-bener Makanya kayak kondisi kandang itu Juga menjadi salah satu faktor penting ya guys Untuk menjaga kesehatan hewan Khususnya hewan ternak Kayak sapi yang badannya besar gitu Nah, sekarang Aku penasaran sih Sama prognosanya dari prolapsus ini Ada yang tahu nggak? Oh, aku tahu tuh Kalau prognosanya itu Tergantung pada yang pertama nih Ada tipe prolapsusnya Itu ada dua Biasanya ada parsial atau total Terus juga yang kedua Ada lama kejadiannya Lalu ada atau tidak nyeluka Edema atau perdarahan Terus ada prolapsus Yang akan diharapkan membaik Jika cepat di tangan ini Dan apabila buruk Jika terjadi komplikasi Dan pendarahan dalam Terus aku menanya nih Kalau buat treatmentnya sendiri Gimana Hanifah? Treatmentnya tuh Ada beberapa poin Jadi yang bisa dilakukan petani Menghindari kontaminasi Jadi dengan uterusnya Yang prolapsus tadi Dibungkus dengan kain bersih dan basah Kemudian petaninya juga bisa Reposisi secara perlahan Reposisi perlahan Secara manual Dengan anestesi epidural Ini nggak sama petani sih guys Sama dokter hewan Soalnya ada anestesimal Terus kita bisa Treatment dengan Antibiotic intrauterine Atau IU Terus Ada juga nih keputusan akhir Yaitu histerectomy Setelah reposisi Kita bisa mencegah Terjadinya prolapsus kembali Dengan cara pemberian oksitosin Ditujukan agar Tonus ototnya meningkat Kemudian Kita juga Fiksir Dengan teknik Fulfaflesa Yang sering kita lihat Di slide guys Atau jahitan guner Semoga nanti kita bisa Meng Aplikasikannya Kemudian terakhir ada Pemberian preparat kalsium Untuk mencegah terjadinya Prolapsus kembali Wih mantap banget Nah aku juga mau jelasin nih Kalau tahapan yang harus dilakukannya Tuh apa aja Pertama-tama Bagian prolapsus itu Dibersihkan Dan diberi desinfektan Terus bisa juga diberi es balok Yang bersih ya Es balok Supaya Dia tuh mengkerut gitu Bagian prolapsnya Kemudian Bila ada ruptur Dijahit dulu Terus hewannya diberdirikan Kemudian Masukkan bagian prolapsus Secara perlahan-lahan Baru deh Kasih juga tuh Anastasi lokal Di sekitar Terus tahap yang terakhir Terus tahap yang terakhir yaitu Dijahit bahner Nah sekarang kita udah belajar tuh kan Tentang tadi prolapsus Kalau misalnya Untuk materi yang selanjutnya nih Aku mau tanya deh Kalau laserasi uterovagina tuh Artinya apa sih? Nah kalau Untuk laserasi uterovagina tuh Yang aku tahu tuh Suatu robekan melintang Atau miring Pada bagian atas Paginanya Hal ini terjadi Apabila pada persalinan Dengan disproporsi Cephaloperflixnya itu Terjadi Regangan segmen Bawah uterusnya Dengan Si cervix uterinya ini Jadi Tidak terjepit Antara Kepala janin Dan tulang panggulnya Sehingga Tarikan ke atas Langsung ditampung oleh Paginanya itu Oh Paham-paham Biasanya terjadi Untuk jenis hewan Apa aja sih Kalau kasus kayak gini? Setahu aku Kalau laserasi ini tuh Biasanya dikaitkan Dengan proses partus Terutama untuk Di hewan sapi Sama kuda Hanifah Oh jadi kayak gitu Kalau penangannya tuh Bagaimana ya? Sepahamku Kalau tahapan Penanganan dari Kasus laserasi itu Ada Empat tahap Jadi pertama Hewan harus Di restrain dulu kan ya Otomatis Dengan baik dan benar Kemudian kita Kasih hewan Sediaan anestesi epidural Bisa ditambah Anastesi lokal juga Kemudian bagian ekoran Kita lokalisir Ke samping Sebelah atas Kemudian jangan lupa Di infeksi Di disinfeksi Daerah sekitar luka Bisa pakai iodine ringan Tapi jangan deterjen Terus hewan Diusahakan agar tidak diare Tapi juga Jangan Fesisnya juga Jangan terlalu keras Nah tadi kan Udah dijelasin tuh Sebelumnya Cara jahitnya juga Beda-beda kan ya Nah setiap kasus Nah cara jahitnya Untuk kasus Seperti ini Seperti apa sih? Kalau untuk Proses penjahitannya itu Biasanya mulai dari Vagina Nah terus kan Menembus sampai Ke dinding reptum Menyebrang ke Robekan yang sebelahnya Lagi Terus ke bawah lagi Menembus ke dinding Vagina Kemudian Menyebrang Robekan yang sebelahnya Lagi Terus yang terakhir Baru deh diikat Gitu setawaku Oh seperti itu Mantap-mantap Iya bener guys Nah kayaknya kita udah Beres deh Ngebahas tadi Mulai dari Bius-membius Terus juga tadi udah Bahas sesar Udah bahas prolapsus Sama yang terakhir Ya kan Apa tuh yang tadi Yang terakhir? Lupa aja ya Oke deh Kita tutup aja Kali ya guys Podcast kita Pada hari ini Semoga Bermanfaat Dan juga bisa Menambah wawasan Teman-teman semua Yang nonton Aku Chelsea Judisai Ulina Dan temenku Aku Firda Dan aku Hanifani Oke Kita pamit Undur diri Thank you Bye-bye 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 Terima kasih.